ala wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayar al-adhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuhah wa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin malala wa kulla malalatin finna ya tuib awjaan mana ya jangan-jangan gak tau tempatnya dia sudah pernah 3 hari belum sudah ini tiap hari belum bukan 3 hari berdawanya tiap hari sudah pernah ikut-ikut seperti ini belum belum pun alhamdulillah tiap hari makan jamaah tiap hari makan istri pun makan jamaah ya iqwan ya iqwan mereka mereka menganggap bahwa diri mereka di atas awal-awal ya iqwan semua orang salah nah kata nah jamaah tiap hari ya kalau orang tersebut belum kurud berarti dia belum mengenai islam subhanallah imam syafi'i kurud nah imam ahmad kurud abu halifah apakah mereka dari jamaah tiap hari apa jawabnya iqwan ya baru jamaah tiap hari itu baru di tahun 1200 sibri ya naam baru baru mungkin mantap mereka seser kalian dong yang bener naam ya imam syafi'i imam ahmad naam siapa lagi islam abu hamisa ya imam malik man al-a'imma kulluhun suruh imam imam dalam islam mereka bukan jamaah tiap hari nama tapi kalau bukan mereka islam jelas bukan ya kalau mereka jamaah tiap hari gak akan sampai islam gak akan sampai ilmu itu kepada kita insyaAllah sahih ya gak akan sampai ilmu itu kepada kita kita gak akan lihat pendapat-pendapat lima pendapat enam jamaah kita akan melihat ya urayan dan ya macam-macam pengertian tersebut dari imam syafi'i gak akan sampai kepada kita biograsinya umar bin abu laji antara ulema ulema yang lain ilmu itu kalau mereka itu jamaah alhamdulillah Allah muliakan mereka ya Allah lindungi mereka naam dari perbuatan-perbuatan al-jahl keberadaan seperti apa yang mereka perlu naam itu cukup itu sebagai hujah sebagai hujah naam sebagaimana ketika ibn abad ibn abad radiyallahu ta'ala anhu ketika dia memanfah tawb khawarij diantara dalil yang disampaikan apa yaktikum dalilan cukup dari kalian bahwa kalian tidak ada pada barisan kalian salah seorang dari sahabat rasulullah cikgu itu sebagai dalil bahwa kalian mabad ala di atas sahabat dimana sahabat rasulullah kenapa tidak bersama kalian kenapa tidak masuk dalam barisan kalian tidak ada seorang dari sahabat rasulullah cukup ini sebagai dalil yang bawa kalian dari kesempatan demikian juga cukup dari kalian dalil bahwa tidak ada seorang ulama dari ulama alasullah bersama kalian bahkan seluruhnya menjelaskan naam akan kebobrokan manhaj kalian ini naam ini kawan ya kalau kaum muslimun bertemu kenalan dia nanya apa sudah pergi haji belum kalau dia enggak sudah pernah kebun jeruk belum kebun jeruk kebun jeruk itu ka'bah sehingga semua orang harus melihat dan menghayati apa yang terjadi di kebun jeruk jadi tanya sudah kebun jeruk belum kenapa nanya sudah ke ka'bah belum sudah pergi haji belum nah ini bertanya yang makbul tapi kok nanyaannya sudah pernah kebun jeruk belum apa yang menjeruk itu adalah ka'bah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan al-balik tolong dan dulu na'am na'ya'rif mahu ad-din apa itu ad-din la ilaha ilallah la ilaha ilallah sa'af sa'af syait la ilaha orang yang punya apa-apa gak akan bisa memberi sahaya sahab ini apa dia mengatakan punya apa sa'af syait gak punya apa-apa apa yang mau dikasih gak mengerti apa itu islam apa yang mau dikawahkan ma'am ma'illahu 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 mereka gak punya ilmu api mereka mengaku al-sunnah na'am mereka mengaku menegakkan sunnah ayo sunnah yang tertinggi mereka injak yaitu at-sawshif apa sunnah yang tertinggi islam sunnahnya rasulullah s.a.w la ilaha ilallah segakkanlah kalimat la ilaha ilallah kemudian amalan seluruhnya dibangun di atas ini seluruh amalan di atas at-sawshif na'am ini mereka tinggal ini mereka tinggal cukup lagi kita dalil bahwa mereka memisahkan diri dari jamaah musliwim dengan membuat kelompok sendiri saya mencipti sebagai dalil atas kesalahan mereka salah mereka baik ma'illahu saya ingat kita dalil kita dalil nah jamaah secablih meresha Allah kemarin kita ketemu dengan mereka ketemu dengan mereka yallah mudaqarah seperti yang mereka suka lakukan yallah mudaqarah saya mudaqarah hadith seperti hadith man kalaka tariqan yakamitu fihi ilman sahhalallahulahu lahu bihi tariqah ila jannah man suhabiyuh wa man akhrajahu wa mahaluh katanya siapa sahadatnya siapa yang mengeluarkannya dan dapat kedudukannya sasituh hudu hadi'un khutma'in nyundiam tidak ada seorang yang boleh bertuara adi'un siapa eh main dahulu namunnya apa-apa nah ternyata mereka tersinggung diajak mudaqarah diajak diajak murah jahat tentang ilmu bukannya terima kasih bawa kaidat sahhalallah tersinggung kalau seorang hari mereka datang ada yang bisa dibantu ada yang bisa saya bantu hadith kasih hadith lagi nah kita kasih hadith lagi ya Tuhan ya baik-baik kalian yang belajar dan mengajarkan Al-Quran siapa sahabatnya siapa mengeluarkannya apa kedudukannya suhabiyuh itu bisa tahu apa jawabannya gak tahu jadi yang paling anfa paling bermanfaat bagi mereka kasih tahu bahwa mereka itu gak punya apa-apa kasih tahu bahwa mereka jahil juhal juhal orang-orang jahil kalau dia punya akal sadar bahwa gak punya apa-apa nah malu kalau aku jajar kalau dia punya akal setelah dia sadar bahwa dirinya gak punya apa-apa nah jadi yang bermanfaat yang seperti itu insyaallah silahkan bahwa mereka maindah misalnya gak punya apa-apa ya nah ujung-ujungnya dia nanya ya itu tadi sudah pernah ke kubun jeruk belum loh biasanya orang nanya sudah pernah pergi ada apa sih di kubun jeruk kaabah 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 kusat rafah albisana udah belum udah lewat aja masuk keluar lagi apa yang kamu lihat alhamdulillah islam islam karena banyak nasyusun semangat dalam berda'wah kandati no dalam ilmu wabunnya apa-apa no kandati susun maik islam ya Allah kita tinggalkan kita tinggalkan ya wabban wabban marah ya mas tablin ya miskin ya ya dia tanya indir da'wah nah pada apa dengar pada kalimat la ilah illallah kan apa makna la ilah illallah inti apa makna la ilah illallah dibalikin la ilah illallah la ma'budah bihakkin illallah bukan 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 la ma'budah bihakkin illallah subhanallah dia terjerah orang bodoh, ranjang, dia bisa menyanggah apa dikenal oleh ulamah umat, bahwa makna la ilah illallah la ma'budah bihakkin illallah dia bilang bukan, subhanallah jahil katar dengan jahil muradkat orang yang bodoh tapi gak sadar bahwa dirinya bodoh ini bahaya, kalau bodoh dia sadar bahwa dirinya gak tahu, ya seorang yang belajar tapi kalau bodoh tapi dia gak cari bahwa dirinya bodoh apa yang akan dia laukan ini ma'am, insya Allah dia di atas awang-awang ma'am, yang di atas hingga sanang dihutai semua orangnya waktu jamaah tabli yang ada sekarang ma'am baru ikut urus sekali dua kali ya Allah ngasih bayar masih bayar na'am suar kurus sekali dua kali gak bisa bayar dia nangis dia nangis ya, sallallahu alam kisahnya benar apa enggak bisa enggak oleh jamaahnya masya Allah kusuh nangis juga jamaahnya padahal dia nangis gak tahu dia mau ngomong apa ya ilham ilham Allah ya, ilham aljah subhanallah as'amu ila'wahkan as'amu ila'wahkan ya, sallid ya, sebagai sallidah ya, anda ambil beberapa kisahkan jamaah tabli yang dijelas oleh imam atau oleh syait salim al-hilali dalam kitabnya jamaah muslimin gembau siapa pendirinya Muhammad Dilihat dia punya nikbat al-kandahlawi ad-yubandi dan al-juski al-kandahlawi nikbat pesada negeri ya, negeri dimana dia ya milahirkan ya, seperti yang dia air Jakarta air Jakarta air lahir dimana dia hei, al-makasar ya, apa al-berbesi ini mana yang beli hei, Sumarangi ya, al-bangki bukannya bangka ya bukannya bangka ya bukannya bangki coi ya walaupun diubandi ini sebabnya Muhammad Dilihat ini ya, Sumarang ada nikbat kepada diuban diuban yaitu Akbar Madrasah sekolahan yang terbesar ya nah, madrasah terbesar ya itu madrasah madhab madrasah madhab menurut ya Tuhan ya sikihnya sikih madhabi ya itu mengacu kepada madhab halifiyah atau hanafiyah bukan hanafiyah hanafiyah nah mengikut iman Abu Hanifah baik, lagi kan ini yang pendiri madrasah tersebut ya menyangka bahwa Rasulullah lah SAW yang meletakkan asasnya SAW SAW yang besar sekali madrasahnya Rasulullah dan Rasulullah hasil di setiap ijtima' ijtima' guru-guru mereka dia menyangka dia menyangka bahwa Rasulullah Rasulullah lah yang matakan atasnya di setiap ijtima'at kumpulan antara masyaihnya guru-gurunya beliau hadir hadir subhanallah dan nisbat yang ketiga adalah al-jushti jushti jushti ini nisbat kepada tarekat sufiyah tarekat sufiyah yaitu al-jushtiyah saya perhatikan lagi soal pada awalnya jamaat tadlil dipimpin oleh pendirinya itu Muhammad liat sepeninggalan dia peninggalan orang ini nah digantikan oleh anaknya yaitu Muhammad Yusuf kemudian Muhammad Yusuf menunjuk seorang penggantinya namanya In'amul Hasan In'amul Hasan tapi In'amul Hasan atau An'amul Hasan tidak menunjuk seorang pun penggantinya sehingga jamaat tablis tidak memulih pemimpin besarnya Allah dikatakan di sini apa sebabnya tersembunyi tidak ketahuan akan tetap sebagian dari orang-orang di jamaat tablis mengatakan bahwa mereka menunggu Mahdi yang besar subhanallah yang cukup yang cukup sufiya sebagai pemimpin mereka baik itu diantaranya dan banyak lagi insyaallah dari antara kebesaran yang terbesar bahwa ia membangun jamaahnya pada dasar mana mimpi siapapun dari umat Muhammad yang mengaku yang mengaku 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 ma'am bahwa dia itu seorang Nabi atau diberikan wahyu atau ilham berupa syariat yang baru dalam adana ini ketahui lah bahwa orang ini diantar punya kemungkinan kemungkinan yang pertama nah orang ini siap nah kemungkinan dua orang yang jahil orang yang jahil tidak mengerti malah as syariat nah siap siap kenalai iblis ya bagaimana menerima wahyu sudung langit lagu ya berupa lagu dalam lirik berbahasa inggris subhanallah lirik berbahasa inggris kemana bahasa apa kemana bahasa quran lirik dalam bahasa inggris nah yang berlatinya 40 menit subhanallah diantara jurnya don't stay apa lagi ya subhanallah ya ya dia berlaku bahwa Allah subhanallah menurunkan wahyu menurunkan wahyu ya itu wahyu merangkai bunga eh nah origami 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 ini melipat-lipat nah wahyu merangkai bunga ya berbahagia mereka yang belajar di IPB pertamanan ada pertamanan gak gak ada gak ada gak ada alhamdulillah nah nah kita sabta mila Iblis al-lain ya kemudian orang ini jahil tapi terjarak lancang ya nah dia miliki agrat dunyawiyah miliki mada ya 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 sama para dunyanya ya subhanallah ya ya menanginya dia mada menginginkan tarik mada ya kudusan atau mada ya harta atau ya bagaimana sama ya mengatakan kurusnya mereka itu mada kala jihad di sekilillah mereka mengajak orang-orang yang berjihad untuk kurus ini menandakan bahwa perkataan mereka menafikan apa yang mereka lakukan bagaimana mereka berjihad tapi ketika orang-orang berjihad dia mengajak orang untuk kurus mengajak orang untuk kurus ini kisah kalau dia berjihad dia berjihad dia berjihad dia berjihad dia berjihad dia berjihad maahad dani bihi siqat al-anil-anil kakul labi ayah shu jihad muslimi wal-afgan zid di suyuhiyah ya dia berjihad yamr ya mawad shan ya ini ya t'amini ya itu bahwa maka mawaqwaqub kurusnya jihad tapi ketika orang-orang jihad mereka adalah orang yang menghubungi jihad itu datang ke meda jihad mengajak orang yang sedang berjihad untuk kurus nah adalah apa yang dikisahkan kepadaku dari para ahli ilm dan para talabahnya yang ikut terkan dalam jihad muslimin akhzan melawan kaum suyuhiyah anna jama'at tablih kanat taksi ilal mujahidin di mawaka'ihim di mawaka'ihim wa mu'askaratihim bahwa jama'at tablih kanat dia pernah datang dan menatang ya para mujahidi di tempat-tempat mereka di tempat mereka kem-kem mereka mu'askarat tadu'uhu bil kurus abnilih mereka mengajak para mujahidin untuk kurus misal orang betul latihan betul menyusul strategi ya untuk keluar biar Allah untuk kurus hei nah orang-orang bawa maca senjata dia bawa ombar asyik muhammad taqtiddin alih lali berkata ini kita mengusirkan penggalamnya aja berhantung saktikan ini kenyataan barang siapa yang menerima kurusnya mereka dan ikut serta dengan mereka ahabu dicintai enak wa akramu dan diguliakan ya 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 dan gak dianggap maksudnya gak dianggap ya kemahsiatannya dan sabatannya naam ya dan mada ya kata layarannya dalam dini islam kenapa karena dia besok dalam jamaahnya besok dalam jamaahnya halisul lihya orang yang motong lihya gak apa-apa yang mulih besok naam ya naam musbilut gak apa-apa yang mulih besok sahih ya syariful kamar ya entar yang bisa besok dulu naam ya haula ya maindahum mada 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 dianggap miliki mada amar ma'ruf yang hukum kenapa kalau ada amar ma'ruf yang hukum dalam jamaahnya mada larasan hilang mada ya kehilangan simpanan dari kebanyakan kaum islami mada 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 usul mada mada usul da'lahnya mereka itu kurus udah lakuknya kurus lakuknya kurus ya naam dan barang siapa yang menerisih mereka dalam perkataan tersebut lalui yang akan diterima walaupun itu kalimat dan nasihat yang bermanfaat yang akan diterima walaupun satu kalimat kenapa eh naam karena layaritas mereka dan barang mereka hanya sepali jamaah nah meneris sendiri ya Tuhan tak asut wa'imkana mu'adiyan li jami'i wajibat walaupun orang tersebut ya yang menyelisi tarifatnya jamaah Tadili mu'adiyan di jami'i wajibat adalah orang yang menegakkan kuajiban kuajiban salat lima Allah muslim menyelisi mereka ayo terima nah walaupun yang menegakkan sunnah kita tahu langitnya ma'am nihyahnya ketawa'nya anda menyelisi tarifahnya menerisih wala kalimat satu kalimat qawuman bil foraih wassunan muttabi'an di akwam yang khulatat dini maka kuruj ini Allah ya ba si hwbunat hajjana iya mulakaya hukum ya nam padanyalah mereka berlayal berwalak dan berbarak berwalak dan berbarak cinta dan bencin lantas banyak orang-orang yang meninggalkan kemahsiasan mereka setelah berkabung dengan jamaah tabli ini apa? alam baik atau alam buruk? sekarang lahirnya baik dia meninggalkan kemahsiasan mereka meninggalkan minum komernya meninggalkan malam judinya meninggalkan apa lagi? meninggalkan jinannya sekarang sudah pakai imam tapi ini berbaik sedang orang pakai tasnif ada jalan itu yang dengan sorbannya mereka sekarang dalam toh barisannya jamaah tabli alam baik atau alam buruk hakikatnya alam buruk kenapa? ya naam sebagai berkata oleh ulama al-bib'atu hafbu ilal iblis ilal maafyah al-bib'atu yang berkinta ala iblis tidak memaksa toh jadi kenyataannya walaupun ya walaupun secara lahiriahnya jadi baik pada ikatnya sebalik sebaliknya jadi jangan seperti itu amir kata oleh syekh islam ibn Tainiyah ya ketika beliau membantah tentang tarekat ahli bid'ah itu rafa'iyah atau rifa'iyah ya dimana ya kaum muslimin ketika itu menyangka bahwa tarekat tersebut atau mereka sendiri menyangka bahwa tarekat tersebut telah banyak menyelamatkan manusia dari kemaksiatan apa kata syekh ibn Tainiyah sebagian dari ahli tarekat tersebut mengatakan kita tarekat kita mengantarkan orang untuk bertaubat maka saya katakan kata syekh islam mengantarkan mereka bertaubat dari apa dari perbuatan kat uttarit kat uttarit itu maka kalau di level anak-anak malah kalau level yang lebih yang dikit maka bajing lompat bajing loncat ya naam naam yang maka merampas harta kaum muslimin di perjalanannya swastara toh dan dari perbuatan mencuri kita mengantarkan mereka bertaubat dari perbuatan tersebut kata mereka walhidari dari perbuatan mahasiswa kata syekh lupat saya katakan haluhun keadaan mereka khadatatawubikum khairun min halihim ba'datatawubikum keadaan mereka sebelum ya apa yang kalian lakukan dari mengantarkan mereka untuk bertaubat itu lebih baik min halihim dari keadaan mereka baik ya sekarang fa'innahum kanu fustakan karena mereka dahulu itu ala ahli fustak orang-orang yang fasiq ya'staqiruna tahrimahum alaih mereka miyakini bahwa apa yang mereka lakukan itulah haram wa yarjuna rahmatullah dan mereka menghadapkan rahmatullah subhanahu wa ta'ala dan kalau ada kesempatan mereka bertaubat kepada Allah tapi kata Allah kesyarat lagi kesyarat lagi na'am awyangunatawba atau kalau mereka tidak diberi taufik untuk taufik mereka niat sebentar kalau ada berdua misalnya kan dan menjelang mati misalnya pokoknya mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu mahda haram mengharapkan Allah beri taufik padanya untuk bisa jadi salah jadi ada anak-anak nah sa'ja'altumu hambitatawubikum bali namistiki kemudian datang kalian resyik kemudian kalian jadikan mereka jangan apa yang kalian anggap itu perbuatan mengantarkan mereka kepada taufik mereka menjadikan mereka dalin orang-orang yang sesat misyri'in orang-orang yang syafir keluar dari syariat islam mereka jadi cinta terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci dan benci terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cinta taufid na'am dakwa kepada sunnah memerangi bib'ah memerangi kesyirikan mereka Allah mada di arah sebarga terdepan dalam memerangi dakwa dakwa seperti itu dakwa Allah cinta kepada taufid Allah cinta mada kepada nasih syirik nasih syirikan sisi bensi subhanallah na'am na'am wa nutbitu anna hadihil bid'a allatihum waghayrum alaiha syarrun minal maafi dan kita takkan bahwa bid'ah mereka dan yang seperti mereka ini lebih jahat daripada ma'asir inilah ya Allah minustah ya Allah shall I to go back ya miskin ya Allah shall I to go back kalau kita datang jam setengah sepuluh masih ada lagi artinya panjang itu lah waktunya kita bisa banyak lagi kepas ada pelajar apa itu lagi maka ajulah mufidah yang jawabnya syirik oleh fauzan jadi setengah sepuluh insyaallah insyaallah terbiasakan paginya yang sampaikan insyaallah setengah 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 insyaallah insyaallah setengah menampakkan diri dalam bentuk kata Rasulullah tapi bukan artinya bikin cariak baru dia bilang saya mimpi ketemu Rasulullah saya tanya seperti apa Rasulullah Rasulullah pakai dasi bukan Rasulullah ini iblis rasulullah halus tullih bukan Rasulullah iblis mimpi ketemu Rasulullah ketemu dengan Rasulullah sebagaimana bentuk dan sifatnya yang dijelaskan dalam hadith hadith Rasulullah tingginya rambutnya panjang jenggotnya bersih bajunya wanginya kalau kita melihat dalam mimpi kita Rasulullah ternyata pakai tantamun pakai nama yang tepat robek-robek lagi yakinan itu bukan Rasulullah tapi yang ada iblis iblis lain apalagi kalau dia bikin syariat berbilang banyak harus begini harus begitu puasa ini puasa itu sholat ini sholat itu nahan dari mana mimpi siapa Rasulullah ketemu dengan mimpi kok menurut syariat baru kemana hadith Rasulullah s.a.w. kemana syariat islam itu artinya islam belum sempurna kalau kayak gitu namanya matal kan ayat terakhir yang turun di Arafah ya abu yiyak mana al-yawm atman tulakum dinakum atman tulakum alaikum ni'mati waraditulakum al-islam madina ya Allah besok-besok kita ya capek-capek aja siang biar malamnya mimpi mimpi ketemu Rasulullah terbikin syariat ya Allah besok mengorang berda'wah pada syariatnya sehingga kita tidak sunnah ditinggal kenapa karena akan mematahkan apa yang dia katakan akan mematahkan mimpinya gak lagi talab al-ilm gak lagi para belajar gak lagi mazakul ya syariat gak lagi jaminah islam gak lagi ma'asyik mukbil tutuk bubar ya ikhwan Allah akan begitu fawbah jaminah islam jaminah islam jaminah islam jaminah islam jaminah islam yang wajib untuk menjauhinya menjauhinya ya kalau perlu kalau datang musik kita kita usir sayang 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 insyaallah apa yang santu sampaikan al-haq menjelak-jelakkan gak boleh tapi menjelaskan al-haq wajib bagi setiap orang islam kita punya anak main-main dengar suka mabok ya pula jangan main masih aku aku suka mabok jangan jelak-jelakkan gak tapi ketularan jahatnya itu maksiat ini itu maksiat ini dalam perkara agama mana penginggaran kita yang harus lebih besar ini dalam perkara agama kenapa karena agama urusannya syurga dan neraka kekal atau tidaknya diri apalagi kalau bisa itu dalam perkara yaktiqaq yakin dalil dalam Al-Quran Al-Karim dalam syurga nah maksud Allah al-haq sebutkan namanya kenapa karena ini masalah agama menjelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ketika datang datang mada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meminta pertimbangannya Rasulullah bahwa untuk mengingat hadisnya di siapa itu menelupa bahwa ada dua orang sahabatnya yang melamar melamar dia yang pertama namanya Abu Jahan yang kedua namanya Allah menelupa apa kata Rasulullah amba Abu Jahan ada pun Abu Jahan orangnya begini-begini ada pun lihat orangnya begini-begini jelaskan kenapa untuk masalahat nah ya eywa jadi perkara azam berbicara buruk mutlak gak boleh kecuali dalam 6 perkara sebagai jelasan oleh ulama ya nah anda bisa lihat rujuk berulang kita subuh lussalam subuh lussalam dimana kata ulama azam mulaysat bergibatun kisitatin mutazallimin wamuhaddirin wamuharrifin walimudhirin tispan wamustaptin waman talabal i'anat si'izratin berbicara buruk membicarakan orang lain gak boleh kecuali dalam 6 perkara atau berbicara buruk membicarakan orang lain itu adalah ghibah kecuali dalam perkara yang pertama mutazallimin orang yang mencari perlindungan batang ke pakta polisi itu tutup tangga saya kalau masa musik kok keras-keras banget anak saya baru aja tiba bangun lagi misalnya ngomongin gak ngomongin itu tuh anak muda tuh di kamung saya misalnya kalau nyalain motor keras-keras banget sih kenal pot ngatau diapain sampai kayak begitu suaranya kebut-kebutan depan rumah saya misalnya ngomongin gak eh ngomongin boleh gak eh na'am demi maslahat baik mutazallimin orang yang mencari keadilan orang yang mencari keadilan yang kedua adalah muhaddirin orang yang mentahdir mentahdir menjelaskan tentang kesesatan setelah orang yusuf jangan ikutin kenapa karena kalau kamu duduk-duduk bersama dia nanti kamu kebawa nih dalam perkara pesyirikan atau perkara bid'ah atau perkara maksia yang ketiga yang ketiga adalah mustaftin orang yang minta fatwa minta fatwa Pak Suyai Pak Suyai ini nih istri saya tuh begini yang buruk-buruk dari istrinya gimana nih hukumnya saya cerain gak misalnya atau seorang istri mengadu kepada na'am Pak Ustaz ini gimana nih suami saya begini-begini perbuatannya begini-begini boleh gak ya saya pisah saja sama dia eh kalau ya si Pak Ustaz mungkin bisa menjelaskan na'am berjelaskan maka logisnya tatar belakangnya misalnya gak na'am gak mau keluar hukum tanpa ada itu mustaftin orang yang minta fatwa keempat adalah mu'arrif orang yang na'am ya menjelaskan itu tuh si Ahmad katanya Ahmad yang penggir ada empat Ahmad yang penggir katanya boleh gak bilang bangra buat menjelaskan si Ahmad yang itu gitu loh boleh gak ya nah boleh sahih ya boleh yang kelima adalah orang yang terang-terangan dalam melakukan kefatikan nah ini kita mau peningkari memutuhi dan sispan kita adukan kepada yang berwenang jelaskan ya sehingga kita dibantu dan bisokong dan orang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran ada kemungkaran di suatu kampung di suatu kampung ya na'am saya dukungan ya ceritanya keadaannya aduin kemana ke ketua rc ketua rwnya tak luahnya aduin ke kandar polisi tidak perlu aduin diberi mob misalnya prostitusi misalnya ya Allah berbentuk kita gak mungkin kita bisa nahan menampakkan dua dan bagian cinta nah ini perkataan yang buruk tapi demi masalah diantaranya adalah mentahdir membicarakan seperti yang kita katakan di majlis ini dan ulama tidak menganggap waih bukan ghibah seperti yang dikatakan oleh imam cirmidi mengatakan yang menganggap waih itu adalah orang yang tidak mengerti agama tapi ini adalah apa hal nasihat nasihat kepada umat agar umat berhati-hati tahu apa hakikat sebenarnya apa hakikat sebenarnya sehingga tidak terjerumus tergelincir jatuh nahan diantara kita dengan mereka ada kitabullah dan sunnah rasulullah s.a.w. sekarang kita selisihkan memalikan kepada Allah dan Rasul nahan seperti yang ketika kita tanya Ali bin Madini ya Ali mahalu abis bagaimana keundukan bapakmu dalam periwatan hadith apa kata Ali bin Madini innahuddin inilah perkara agama abis ba'i bapakku ba'i gak ada istilah apa toleransi atau bahasa-bahasa jelas langsung dikatakan bapakku da'i karena masalahnya masalah agama gak dianggap apa ngomongin antun silahkan buka citab-citab biografi-biografi ulama antun akan lihat apa yang demikian wa'allahu ta'ala alam insya'ala tutup barakallahu fikum insya'allah wa'allahu wa'allahu khairan khairan subhanakallahu mihamdika ashadu anla ilangka astaghfirullah subhanakallahu 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 subhanakallahu